Halo kofren, pada soal ini terdapat gas diatomik dengan tekanan awal P1 sama dengan 2 pascal, suhu awalnya adalah T1 sama dengan 283 derajat celcius, satuannya kita ubah menjadi Kelvin dengan ditambah 273 sama dengan 556 Kelvin. Kemudian gas diproses secara adiabatik hingga volumenya menjadi V2 sama dengan 3 kali semula atau 3 kali V1. Kita diminta untuk menentukan tekanan, suhu, dan volume setelah mengalami proses adiabatik serta menggambarkan proses tersebut dalam diagram PV, PT, dan TV. Nah pada soal ini seharusnya volume awal dari gas adalah V1 sama dengan 1 liter atau 1 desimeter kubik atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dan faktor gamma atau konstantal leplisnya adalah gamma sama dengan 1,4. Nah proses adiabatik ini berarti proses perubahan keadaan tanpa ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Untuk soal A, kita cari dulu tekanan akhirnya dengan menggunakan persamaan hubungan antara tekanan dan volume pada proses adiabatik, yaitu V1 kali V1 pangkat gamma sama dengan V2 kali V2 pangkat gamma. V1 adalah tekanan awal, V2 adalah tekanan akhir, V1 adalah volume awal, V2 adalah volume akhir, dan gamma adalah konstantal leplis. Maka V2 sama dengan V1 kali V1 per V2 kita pangkatkan gamma. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, lalu V1-nya ini bisa kita coret, sehingga diperoleh V2 sama dengan 0,43 pascal. Jadi tekanan akhir dari gasnya adalah 0,43 pascal. Kemudian untuk mencari suhu akhir, kita gunakan persamaan hubungan antara suhu dan volume pada proses adiabatik, yaitu T1 kali V1 pangkat gamma dikurangi 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma dikurangi 1. T1 adalah suhu awal dan T2 adalah suhu akhir. Maka T2 sama dengan T1 dalam kurung V1 per V2 pangkat gamma dikurangi 1. Kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui, lalu V1-nya ini bisa kita coret, sehingga diperoleh T2 sama dengan 358,28 Kelvin. Jadi suhu akhir dari gas adalah 358,28 Kelvin. Kemudian volume akhirnya adalah V2 sama dengan 3 kali V1, sama dengan 3 kali V1-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 3, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi volume akhir dari gas adalah 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian untuk soal B, diagram PV-nya bisa kita gambarkan seperti ini, yang menggambarkan hubungan antara tekanan dan volume pada proses adiabatik, di mana tekanan awalnya adalah 2 paskal, pada volume 1 kali 10 pangkat min 3, mengalami proses adiabatik hingga tekanannya adalah 0,43 paskal, dan volumenya 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Lalu diagram PT-nya adalah sebagai berikut, yang menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu, di mana tekanan awalnya adalah 2 paskal, pada suhu awal 556 Kelvin, mengalami proses adiabatik hingga tekanannya 0,43 paskal, dan suhunya menjadi 358,28 Kelvin. Lalu untuk diagram TV menunjukkan hubungan antara suhu dan volume, di mana suhu awalnya adalah 556 Kelvin, pada volume 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, mengalami proses adiabatik hingga suhunya 358,28 Kelvin, pada volume 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Itu tadi diagram PV, PT, dan TV dari proses adiabatik tersebut. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.